ini parah sih, bagus banget sumpah ini bagus banget kayak, ya Allah ini yang aku nobatin sebagai warna wajib check out, jadi kalian langsung aja klik link di description box aku dan check out, karena selamat menikmati welcome or welcome back to my youtube channel aku Ratu Adelia, dan di video kali ini sesuai polling yang aku taruh 2 minggu lalu, kita bakal bahas lip cream dari brand bernama Oh My Glam atau OMG, aku disini punya 12 warna lengkap, nanti aku bakal swatch satu-satu untuk kalian, dan juga nanti di akhir video, kita bakal review barang-barang buat kalian yang nanya di mana belinya, aku udah taruh link pembelian di description box itu link Shopee, bisa langsung kalian klik aja dan beli dari situ ini harganya yang tadi terakhir aku cek sekitar 25 ribu sebelum kita ke swatch-nya don't forget to like, subscribe dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku supaya kalian keketinggalan info terbaru dari skincare dan juga makeup so, don't forget to like and subscribe tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke swatch-nya ini adalah warna bibir asli aku ini aku mau nyobain warna 10 Shell oke, ini warnanya bagus ya aku jadi curiga dia bestseller nah ini dia warna 10 Shell ini yang aku nobatin sebagai warna wajib check out, jadi kalian langsung aja klik link di description box aku udah check out, karena nih, kalau kalian cari warna nude yang bener-bener wearable banget cakep banget sih parah ini ini parah sih, bagus banget sumpah ini bagus banget cakep, ya Allah oke, kita ke sheet berikutnya nomor 11, Bumble ini warnanya nude juga tapi kayaknya lebih muda gitu udah nude-nya dari yang 10 kita coba aja ini, iya bener dia warnanya tuh yang Louis nude, gitu Louis nude, coklat jadi buat kalian pecinta shade nude dan juga pecinta shade yang brownish gitu ini kalian wajib check out yang nomor 11, Bumble nomor 12, Scarlett ini kayak wine aduh, boleh? mataharinya agak tricky tapi aku bakal pindahin dulu bener biar kalian bisa liat warna aslinya nah ini kalau misalnya di depan matahari banget cuman jadi agak terang sih aslinya tuh lumayan gelap seginilah ini tuh udah pas banget nih ini warna aslinya jadi dia tuh warna merah yang deep gitu biasanya aku suka nyebutnya kayak merah wine gitu dan ini dia warnanya biasanya suka banyak juga yang nanya ke aku kira-kira warna yang bagus buat sawo mateng itu apa nah ini warnanya tuh biasanya warna-warna yang kayak gini nih ya warna wine merah yang deep gini tuh bakal bagus banget di kulit sawo mateng sekali lagi ini dia shade 12, Scarlett shade 01, Dreamy nah kikiannya ngelayan kan bisa liat dia nutupin bibir hitam aku oke jadi dia ini warna pink tapi di aku sedikit kayak merah juga ini warnanya sama persis kayak yang di kamera ini dia shade 01, Dreamy aku sih suka ya sama warna ini kayak warna yang lumayan centil gitu loh ngerti gak sih kayak warna-warna sassy gitu loh kita move ke shade berikutnya aku kalau filming itu tuh selalu pake cahaya matahari jadi tuh kayak sekarang tiba-tiba mendung kalau kalian ada yang ngerti soal lighting apa aja yang aku harus beli please banget tolong tulis di kolom komentar atau bisa DM aku ke Instagram aku biar aku punya lighting shade 02 coosie ini dia shade 02 coosie dia tuh ngingetin aku kayak pink barbie gitu entah kenapa ya cuman ini warnanya shade 03 flame ini kayaknya warnanya bakal merah banget sih jadi pecinta lipstick merah mari merapat kan merah banget gitu tuh ini dia shade 03 flame jadi dia warna merah gitu ya kita move ke shade berikutnya shade berikutnya 04 sunset ini kayak warna aku biasanya ini bener-bener my go-to color banget sih ya jadi dia tuh warnanya orange tapi orangenya bukan orange yang ngegonjreng kayak neon gitu enggak tapi orangenya yang sadel gitu di aku ini bener-bener kayak kalau misalkan aku sehari-hari pake lipstick biasanya aku pake yang warna kayak gini ini ya 04 sunset kita move ke shade berikutnya shade 05 punch ini sebenernya menurutku warnanya agak mirip sama yang shade 02 juicy tadi cuman juicy kan kayak agak neon yang barbie gitu kan ini tuh pinknya lebih yang kayak pink calm gitu sih si punch ini tapi dia tetep di warna pink jadi ini kayak gini kalau kalian pecinta bibir pink pasti kalian bakal suka banget sih nomor 05 punch ini shade 06 sparkle ini warnanya kayaknya bakal merah sih ya merah jadi ini shade 06 sparkle nah menurut aku dia ini agak mirip sama shade 03 flame tadi cuman yang 03 ini yang 03 flame itu warnanya lebih gonjreng gitu sedangkan yang warna 06 sparkle ini tuh lebih kayak merah yang tone down dikit lah cuman masih sama-sama merah kalau misalnya kalian lihat dari packagingnya juga sebenernya gak beda jauh ini biar kalian ke gambar aku taruh samping-sampingan ya perbandingan 03 dan 06 shade 07 delight dia warnanya yang terang gitu sih ini dia shade 07 delight kalau misalnya aku sendiri sebenarnya dia tuh kayak agak terang gitu warnanya mungkin kalian juga bisa lihat sendiri tapi lumayan nge-cover bibir aku sebenernya pengen liat-liat ya lumayan nge-cover kan cuman kalau diliat secara sekilas ini tuh kayak lumayan terang sih kalau personally ya buat aku si delightnya tuh lumayan terang kita move ke shade berikutnya shade 08 skyfall dia orange yang terang gitu tapi menurutku masih cantik-cantik aja sih gak yang apa gonjreng gitu ini mirip sama salah satu si tadi deh apa ya apa nanti aku lihat cantik ya ternyata aku tadi kayak ngerasa bakal terlalu merah gitu dari packagingnya cuman cantik ini aku nobatin sebagai salah satu warna favorit aku juga jadi ini shade 08 skyfall murky ini bagus ya kalau misalkan kamu dan aku asik kalau kita berdua asik kalau kita memiliki preferensi warna yang sama kayak warna orange orange gitu ini bagus yang ini yang warna skyfall kita move ke shade berikutnya oh dia tuh mirip si sunset shade berikutnya 09 charm dia kayak merah maroon gitu sih nah ini dia shade 09 charm dia tuh jadi warnanya merah tapi merahnya tuh merah yang deep gitu kalau aku mau bilang dia mirip kayak merah maroon tapi gak segelap maroon gitu sih tapi mirip merah maroon jadi ini dia shade 09 charm untuk claimnya sendiri dia tuh selalu on never fade warna yang tahan lama sekali oles tahan hingga seharian dia juga ada vitamin E dan jojoba oilnya jadi harusnya gak bikin bibir kering ini aku mau liatin close upnya biar kalian tau aja tekstur dia di bibir aku kayak gimana kurang close up apa coba ini ya close upnya kalau bias aja dia termasuk yang ringan gitu sih gak nempel sama sekali juga gak kayak bias aja bias aja gitu ini aku sekilas juga aja di tisu ya cuman ke bentuk bibir aku yang kayak gini cuman sisanya sih so far so good sih gemah banget gak transfer juga oke oke i think that's all for today's video thank you so much for watching semoga video ini bermanfaat kalau misalkan kalian mau langsung check out shade yang ini yang nomor 11 bumble kalian bisa langsung klik link di description box itu udah aku taruh dan bisa langsung dibeli kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan boleh banget ditaruh di kolom komentar nanti bakal aku jawab thank you so much for watching i'll see you in the next video bye oh iya jangan lupa juga nonton video aku yang lainnya guys ada disini oke sekarang udah beneran closingnya dadah bye Terima kasih.